Kita sahabat kita sedang penarikan pusaka, penarikan mustika, mustika naga. Oke saudaraku, ini kita lanjut lagi ke air terjun, Atatimba. Atatimba. Alhamdulillah kita nyampe lor. Teringat tahu mudah sekali lor. Sekarang udah nyampe ya. Allahumma sholli ala shaytina rahmat. Allahumma sholli ala shaytina rahmat. Ya kan air terjun. Alhamdulillah. Oh, sejujurnya Allah. Ini enak uang, mbak. Itu yang aneh. Lu biasa ya. Ini air terjun yang sangat biasa. Lu biasa. Lu biasa. Panjalu TV udah nyampe. Ini sebahaya terjun yang sangat keramat sekali. Ini penampakannya. Allahumma sholli ala shaytina rahmat. Allahumma sholli ala shaytina rahmat. Allahumma shaytina rahmat. Mana, mana, mana. Kita zoom. Kita rekam. Ternyata wengit ya kan. Roti, mbak. Lokasinya wengit ya, mbak. Kita wajibas-wengit ya. Kita wajibas-wajibas dan dibangsi api ya. Yang di tempat-tempat yang ini, batu-batu ini. Ini batu-batu ini. Ternyata itu, Ternyata itu, Ternyata itu, Ternyata kita kerja di alam kita. Ternyata itu, Ternyata, Ternyata, 맞at ya kan aja deh space. Ternyata, Ternyata, Superdite sama bayra. Anrent ini. penglihatan suatu yang lagi. seveni. di-hati terjun yang juga sangat penting sangat indah sekali dan juga sangat menarik untuk ketendir terima kasih selamat menikmati mantap jadi emang tempatnya sangat ekstrim dan menurut warga sekitar ini adalah pesangkran dari para prajurit Majapahit memang saya kurangi saya kurangi ngomong kita tidur jadi emang tempatnya seperti ini ini mau itu 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 karena kita akan berusukan rusuk-rusuk rusuk-rusuk tapi tempat ini memang memang ada beberapa penampakan dari seperti prajurit ya prajurit mojo pahit di depan sini juga ada enak ini wik enak wikauwadai gak memang pikir ini ya kalau tidak percaya ya nyacal sih ya aku nombak nombak ya Aoswilem Nesatani Bismillahirrahmanirrahim untuk lah anak ini semibar-ibar aduh ya enggak ganggu iya mbak lumayan ya bener cari wong-wong maka ini ada pesanggara wong-wong mojapahit berarti ini mbihan ini pada depokan iya kayak aneh lelunggu lelunggu ini watu-watu gede karena orang jaman dulu semedi watu-watu kan ngdure watu ngguwa-guwa nubur-duur watu bunung supaya tenang menyatukan diri dengan alam iya dengan alam dan kita selalu menjaga sepansantun apalagi di tempat-tempat seperti ini gunungnya api adem tenang ya itu teman kita sahabat kita sedang penarikan pusaka penarikan mustika mustika naga selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat Pazit TV cukup disini dulu video dari saya semoga bermanfaat menambah pengaturan kita tentang sejarah budaya nusantara salam rahayu salam budaya salam misteri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati